selamat menikmati terbanggung kepada yang terhormat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi minat syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala sahabat al-ambi'abamul salin Sayyidina wa'amulana muhammadir wa'ala'alhi wasabi asminah ma'abaktu yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Ajis dari Kebun Sari Jajaran Pimpinan Cabang NO Kabupaten Temanggung yang rawuh pada hari ini yang kami hormati juga Jajaran PAC Kecamatan Temanggung mulai dari Ansor Panser IPPNO IPNO Fatayat yang kami hormati kami bangga-banggakan serta seluruh alim ulama tamu undangan yang berbahagia Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga hingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah bersama dalam rangka menyaksikan pelantikan pengurus anak cabang gerakan pemuda Ansor Kecamatan Temanggung ini tanpa arah sesuatu apapun salawat serta salam semoga tercurahkan baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumil kiamah Allahumma amin Bapak dan Ibu yang kami hormati adik-adikku semuanya juga yang kami hormati yang pertama kami ucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru dari peminan anak cabang gerakan pemuda Ansor Kecamatan Temanggung kami ikut bahagia dan bangga bahwa saat ini sudah dilantik kepengurusan yang baru sehingga kami juga menaruh banyak harapan dari kepengurusan yang baru ini untuk senantiasa membantu menciptakan suasana kondusif yang ada di Kecamatan Temanggung ini karena apa karena merupakan gerakan pemuda baik dari berbagai organisasi terlebih-lebih dari Ansor yang notabene ini adalah anak dari Nahlatul Ulama ini adalah yang warna terbesar bangsa kita bangsa Indonesia oleh sebab itu di jajaran Kecamatan Temanggung kami mewakili musbikah Kecamatan Temanggung sangat berharap banyak dari panjalan semuanya kelak agar nantinya mampu membantu tugas-tugas kami menciptakan suasana yang kondusif yang aman tertib dan kita mampu nanti untuk bisa berprestasi di segala bidang utamanya dalam kita mengembang tugas mengamankan negara bangsa Indonesia dan utamanya adalah agama Islam yang kita anut pada saat ini dengan perkembangan zaman saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi sebenarnya kami sejak dulu sudah kami begitu masuk tadi undangan yang mestinya di sana pindah di sini saya terus teringat dengan Pak Kepala Kau Akaloran perjuangan NU waktu itu di sini adanya UNU sampai dari sini hijrah ke SD 12 hijrah lagi ke keuangan yang saat ini sudah memiliki gedung yang megah ini perjuangan yang tidak ringan juga di jajaran nahliin oleh sebab itu kami juga berpesan kepada seluruh yang hadir pada sore hari ini mari dengan kepemimpinan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru kita dukung apa yang menjadi visi dan misi beliau karena visi misi pimpinan siapapun pasti itu adalah baik tinggal kita bagaimana untuk mengaplikasikan di lapangan contoh yang paling mudah kita memperhatikan kondisi saat ini masalah politik di tingkat nasional dengan berbagai macam berita melalui media masa melalui HP dan sebagainya banyak berita-berita hop yang saat ini makanya kita selaku warganah liyin mari kita supaya lebih cerdas mensikapi apa yang berkembang di lingkungan masyarakat tetapi kita juga jangan ketinggalan dengan kemajuan saat ini oleh sebab itu di Kecamatan Temanggung mohon maaf kami nyun seum bahayu kami dibal lebaran temukis amal ikau buatan kendra akhirnya flu buatan mantun mantun nyun panggap kankata di jajaran Kecamatan Temanggung mestinya kita sebagai Kecamatan yang berada di wilayah kota penyangga pemerintah Kabupaten Temanggung jangan sampai kita justru nanti kalah dengan Kecamatan Kecamatan yang berada di pinggiran dari segala bidang apapun oleh sebab itu kami juga berharap banyak melalui warga nahliin utamanya dari pengurus GP Ansor yang baru ini monggoh nanti senantiasa selalu berkoordinasi berkomunikasi dengan kami manakala ada kegiatan hal-hal yang mungkin diperlukan baik itu kegiatan positif apalagi yang sifatnya negatif termasuk ancaman bagi negara kita bangsa kita yang saat ini terorisme merajalela dimana-mana kekerasan dimana-mana termasuk kita memerangi miras dan narkoba saat ini penyakit sosial di lingkungan kita di tempat-tempat tertentu ini banyak juga anak-anak muda utamanya laki-laki dan perempuan ini di luar jam yang wajar kami sering memenuhi di alun-alun sampai ke taman-taman di pinggir Kaliprogo kami mohon bantuan melalui penjenangan semuanya karena apa dengan segala keterbatasan jumlah jumlah petugas baik TNI maupun Polri ini sehingga mestinya kami tidak mampu untuk mengawasi setiap saat perkembangan yang ada di wilayah kejamatan Temanggung agar kita mampu menantisipasi kami juga mohon informasi dari adik-adik semuanya bapak ibu semuanya sehingga kondisi di Temanggung nanti mendapatkan citra yang terbaik bukan citra yang jelek di lingkungan kita itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan selanjutnya ini dalam kesempatan yang baik masih dalam suasana bulan sawal kami bersama musbikah kejamatan Temanggung Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin mana kala selama satu tahun kami melayani panjeningan semuanya ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin semoga dengan kita saling mengikhlaskan kita akan mendapatkan permohonan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dosa-dosa kita akan diampuni insya Allah ibadah kita selama bulan Ramadan dan ke depan insya Allah nanti akan senantiasa mendapatkan rito dari Allah subhanahu wa ta'ala kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan ini tadi Pak Pak Binza karena ada tugas mohon maaf untuk pamit mendahului karena harus mengembang tugas di mana di payaman sehingga beliau tadi mendahuli mohon maaf Pak Kapolsek kebetulan ada pengamanan sehingga mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya akhir kalam bila hitag waldayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati